Berdengung Saat raungan Dimensol Soverein terdengar, domain yang sangat mengerikan dilepaskan. Kekuatan Dewa Penghancur yang tak terbayangkan meletus. Auranya mengjulang tinggi ke langit, mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Semua orang dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Kedua susunan penyegel yang kuat itu bergetar hebat. Retakan besar bahkan muncul pada susunan tersebut. Seolah-olah tidak dapat menahan satu pukulan pun. Susunan penyegelan yang diaktifkan oleh seratus dewa tertinggi dan sepuluh kali lebih kuat dari dewa tertinggi Suan Zen tidak mampu menekan kekuatan suci penguasa jiwa iblis. Sungguh kekuatan domain yang mengerikan. Jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajah tua pangusi tampak terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan susunan penyegelnya pun tidak dapat menahannya. Bagaimana ini mungkin? Supremis Primeval Begining dan yang lainnya juga terkejut. Susunan penyegelan akan segera hancur. Suat Sol Soverein berusaha keras untuk bertahan. Wajah tuanya sudah berubah. Pangusi dan seratus pemimpin tertinggi memberikan segalanya. Wu Suang Sang Supremis terkejut. Penguasa jiwa iblis menggunakan energi esensi darahnya. Apakah dia tidak khawatir dengan luka-lukanya? Apa? Energi esensi darah? Supremis Primeval Begining dan yang lainnya terkejut. Tidak heran Dimensol Soverein tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci yang begitu mengerikan. Dia menggunakan esensi darahnya. Dimensol Soverein akan melawan mereka sampai mati. Kaisar monster tertinggi meraung, penguasa jiwa iblis. Apakah kamu ingin melawan kami sampai mati? Kami akan melawanmu sampai akhir. Mari kita gunakan energi saripati darah kita. Penguasa jiwa iblis. Datang dan lawan kami sampai mati. Supreme Longevity meraung dan menyemburkan esensi darah tanpa ragu-ragu. Menyebabkan kekuatan ilahinya melonjak. Dimensol Soverein, kami sudah mati sekali. Mengapa kami harus takut melawanmu sampai mati? Teriak Supremes Ais Sol dengan marah. Berdengung. Pangusi dan seratus Supremes memuntahkan energi esensi darah mereka. Gelombang kekuatan ilahi melonjak dan meledak keluar dari tubuh mereka ke dalam susunan penyegelan. Huff. Bisakah kekuatan ilahi yang dibangkitkan oleh esensi darahmu menahan kekuatan ilahiku? Dimensol Supremesi meraung dengan marah. Aura dan kekuatan ilahinya sangat tirani dan menakutkan. Dimensol Soverein dan seratus Supremes mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan domain Dimensol Soverein meledak. Dua susunan penyegel yang penuh retakan tiba-tiba meledak. Kekuatan domain yang merusak menyebar tak terkendali dan langsung menutupi 36 surga. Huff. Huff. Pangusi menyemburkan darah dan terpental. Seratus makhluk agung juga terluka parah dan semuanya terpental. Sebelum mereka bisa pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka, seratus seniman bela diri tertinggi telah menderita luka-luka yang lebih parah. Penghancuran paksa wilayah kekuasaan mereka telah menyebabkan mereka menderita luka berat. Hancurnya formasi segel tidak diragukan lagi merupakan bencana demi bencana bagi seratus seniman bela diri tertinggi. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Tuan, Feng Wuchen sangat khawatir. Kekuatan domain Dimensol Soverein terlalu mengerikan. Itu seperti badai kematian. Feng Wuchen bahkan tidak bisa mendekatinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa merusak segel itu dengan mudahnya? Pangu si terkejut, dan wajah tuanya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dengan kekuatan saripati darah kita, kita tetap tidak dapat menekan hantu tua ini. Apakah kita ditakdirkan untuk mati di tangan hantu tua Yao Hun itu? Supreme Longevity Immortal tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia sangat tidak rela. Kekuatan jiwa iblis tua sudah mencapai puncaknya. Bahkan mungkin lebih kuat. Prime-prime Fall Beginning sangat terkejut. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar di luar batas Pangu si dan seratus dewa tertinggi. Mudah. Seratus lapisan domain dan segel ganda hancur total. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin tertinggi Yinglong dan Patriark Suan San tercengang. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani percaya bahwa domain dan segel sekuat itu bisa dihancurkan oleh kekuatan Super Demon Sol Soverein. Bahkan saripati darah dari seratus seniman bela diri tertinggi tidak dapat mengalahkan penguasa jiwa iblis. Melihat pemandangan ini, Dragon Sol dan para ahli lainnya benar-benar ketakutan. Mereka seperti patung batu, dan tidak bergerak sama sekali. Pikiran semua orang kosong. Untungnya, penghalang itu diperkuat oleh Chaos Realm. Kalau tidak, penghalang itu tidak akan mampu menahan kekuatan domain Demon Sol Soverein, dan semua orang akan hancur menjadi abu. Tidak seorang pun berani percaya bahwa Demon Sol Soverein mampu membalikkan keadaan. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi justru benar-benar terjadi. Itulah wilayah kekuasaan dan formasi segel yang mengerikan dari seratus seniman bela diri tertinggi. Demon Sol Soverein benar-benar berhasil menghancurkan mereka semua, dan melukai ratusan seniman bela diri tertinggi dengan parah. Kekuatan domain Demon Sol Soverein memang mengerikan. Namun, dia juga menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk secara paksa menerobos domain dan segel ganda. Di bawah serangan yang menggila itu, luka-luka yang dialami Demon Sol Soverein memburuk dengan cepat. Energi keilahiannya yang tirani dan menakutkan hampir habis. Pada saat ini, Demon Sol Soverein tampak sangat lemah. Akan tetapi, dia juga telah melukai pangusi dan seratus seniman bela diri tertinggi. Ini juga merupakan tujuan Demon Sol Soverein. Selama dia melukai pangusi dan seratus seniman bela diri tertinggi, penguasa jiwa iblis pasti akan memenangkan pertempuran ini. Setelah riak energi penghancur berangsur-angsur menghilang, penguasa jiwa iblis yang terluka parah dan seratus seniman bela diri tertinggi muncul di hadapan semua orang. Luka kakek sangat serius. Yao Zan sangat khawatir. Dia segera pergi. Lord Demon Sol Soverein menang. Seratus ahli bela diri tertinggi telah kalah. Tetua Sui Handan yang lainnya merasa sangat lega. Seratus ahli bela diri tertinggi sudah tidak berdaya untuk terus bertarung. Luka-luka mereka sangat serius, dan tubuh mereka yang mengambang pun goyah. Berengsek. Dia masih saja merusak segelnya. Pangusi menggertakkan giginya karena marah. Wajah tuanya sangat pucat. Kekuatan kita telah habis. Luka-luka kami sangat serius. Kami telah kalah. Primeval Origin sangat tidak rela. Ia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kita masih kalah. Kaisar Jiwa Pedang merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah menunggu selama jutaan tahun, kita masih belum bisa mengalahkan penguasa jiwa iblis tua. Moluo sangat kecewa. Luka-luka penguasa jiwa iblis tua sangat serius. Kita hanya tinggal sedikit lagi. Mengapa seperti ini? Saya tidak bersedia. Aku tidak mau. Teriak Mystic Light Sovereign. Seratus ahli bela diri tertinggi bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan penguasa jiwa iblis. Betapapun tidak relanya mereka, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Aku bilang aku bisa membunuhmu beberapa juta tahun yang lalu, dan aku masih bisa membunuhmu beberapa juta tahun kemudian. Akulah dewa dunia pangu. Di mataku, kalian hanyalah semut. Kata Demon Soul Sovereign dengan galak. Kakek, lukamu sangat serius. Jangan terlalu gelisah. Yao Zan buru-buru berkata. Penguasa jiwa iblis, apakah kau belum pulih dari luka-lukamu? Sueza bertanya saat dia muncul. Para ahli dari Istana Dewa Paragon dan Istana Dewa Pangu juga muncul. Demon Soul Sovereign berkata dengan dingin, aku butuh waktu untuk pulih. Semut-semut ini tidak perlu ditakuti. Semut bisa melukaimu sampai sejauh ini. Kau hanya semut yang sedikit lebih besar. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia muncul dan menatap tajam ke arah Demon Soul Sovereign. Feng Wuchen, mereka masih memiliki pasukan dewa milikku. Kau tidak dapat menyembuhkan luka mereka. Bahkan jika aku terluka parah, membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Demon Soul Sovereign berkata dengan galak sambil menatap Feng Wuchen. Membunuhku semudah membalikkan tanganmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan garis keturunan tirani dan kekuatan alam kehidupan abadi meletus, dan kekuatan misterius juga meletus. 3812. Berdengung. Berdengung. Dengan satu pikiran, pedang dewa naga, baju zirah perang, dan mata-matahari muncul. Semuanya adalah artefak pangu bintang 9. Kehebatan bertarung Feng Wuchen meningkat dari alam Kaisar Agung 10 Penjuru awal hingga ke puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Aura yang mendominasi dan kehebatan pertempuran yang mengerikan mengguncang seluruh 36 tingkat langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke angkasa, menerangi kehampaan yang gelap. Puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Merasakan ledakan kekuatan bertarung Feng Wuchen yang tiba-tiba, semua orang terkejut setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Wajah Soverein Dimensol dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak bisa mengerti. Alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Kapan kamu berhasil menerobos? Yao Feng juga tidak bisa mengerti. Feng Wuchen, kamu. Bukankah kamu baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung kuno? Bagaimana kau bisa menjadi Kaisar Besar 10 Arah? Yao Zhan sangat ketakutan hingga suaranya bergetar. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kaisar Tian Yong dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen tidak melakukan apapun. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam Kaisar Agung 10 Penjuru? Apakah Hu Shuang membantunya? Sue Sa juga terkejut. Puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Kaisar Ruang dan Kaisar Waktu berubah menjadi patung batu di tempat. Apakah bocah nakal ini bercanda? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi Kaisar Besar 10 Arah? Penguasa Yinglong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kultivasi suamiku telah mencapai puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Ling Xiao Xiao menatap Feng Wuchen dengan kaget. Ini tidak mungkin nyata, kan? Bagaimana kekuatan penguasa tertinggi tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Kaisar Ye Jun ketakutan setengah mati. Para ahli dari Dragon Soul, Ancient God Pavilion, Ancient Alchemist Rin, dan Divine Pill Pavilion semuanya berada dalam kondisi vegetatif. Pangusi dan seratus dewa tertinggi juga tercengang. Bocah ini baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung 10 Penjuru, dan dia sudah bisa melepaskan kekuatan puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Primeval Origin sangat terkejut hingga bola matanya hampir copot. Sungguh kekuatan tempur yang luar biasa. Kekuatan misterius ini terasa seperti berada di atas semua hal yang ada di alam semesta. Soverein Marsial Soul tercengang. Pagoda reinkarnasi benar-benar tidak salah menilai dia. Anak ini benar-benar menakutkan. Dalam sejarah alam Pangu, Feng Wuchen jelas merupakan Kaisar Agung 10 Arah yang termuda. Swat Soul Supremacy terkejut sekaligus gembira. Alasan mengapa seratus makhluk tertinggi itu begitu terkejut adalah karena mereka sangat mengenal alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Di alam Raja Agung 10 Penjuru, bahkan perbedaan antara tahap awal dan tahap tengah bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Belum lagi para Kaisar Agung di tahap akhir dan puncak. Akan tetapi, Feng Wuchen baru saja menerobos ke tahap awal alam Kaisar Agung 10 Penjuru, dan kecakapan bertarungnya telah mencapai puncak alam Kaisar Agung 10 Penjuru. Tidak ada seorang pun di seluruh alam Pangu yang dapat memiliki kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Menatap tajam ke arah Demon Soul Supremacy, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Apakah kau masih mengatakan bahwa membunuhku semudah membalikkan tanganmu? Kau terluka parah sekarang, dan kekuatan sucimu hampir habis. Kau sudah seperti anak panah yang hampir habis. Terus terang saja, jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikkan telapak tanganku. Saat ini, yang paling membuat Feng Wuchen khawatir hanyalah Suezha. Yao Feng terluka, dan Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya dapat mengatasinya jika mereka bekerja sama. Namun, kekuatan Suezha yang sebenarnya berada di atas leluhur Suansan. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Demon Soul Supremacy berkata dengan garang, Feng Wuchen, kamu masih belum berhasil menembus alam Pangu. Kamu hanyalah puncak dari sepuluh Kaisar Agung. Bahkan jika aku terluka parah dan kekuatan ilahiku hampir habis, membunuhmu masih lebih dari cukup. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa masih ada aku. Bahkan jika aku terluka, membunuhmu semudah menghancurkan semut, kata Yao Feng dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Huff, jangan lupa masih ada aku. Leluhur Suansan berkata dengan keras. Dia membuat gerakan mencengkeram, dan kapak Dewa Pangu terbang mendekat. Kaisar Luar Angkasa, Kaisar Waktu, Kilin Darah, dan Kaisar Agung sepuluh penjuru lainnya datang dalam sekejap. Yinglong, apakah kau akan ikut campur? Demon Soul Supremacy melotot ke arah Supreme Yinglong. 20. Aku tidak perlu ikut campur lagi. Supreme Yinglong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ingin ikut campur, tetapi sepertinya itu tidak perlu sekarang. Sue Sa mencibir, semua Kaisar Agung sepuluh penjuru ada di sini. Sue Sa, aku serahkan leluhur Suansan padamu. Yao Feng, bunuh mereka. Kata Demon Soul Supremacy dengan dingin. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Sue Sa mencibir dingin, kekuatan ilahi yang sangat mengerikan dan aneh tiba-tiba menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Auranya melonjak dan sangat ganas, bercampur dengan bau darah yang pekat. Bau darah dari kolam darah. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Berdengung-berdengung. Kekuatan tempur Sue Sa melambung tinggi dengan dahsyat, dan cahaya hitam menyilaukan melesat ke angkasa, membentuk pusaran energi raksasa yang lebarnya ratusan ribu kaki. Apa, Feng Wu Chen, leluhur Suansan, dan yang lainnya terkejut pada saat yang sama. Kekuatan tempur Sue Sa yang mengerikan hampir menyamai kekuatan jiwa iblis, jauh di atas leluhur Suansan. Sue Sa telah menyembunyikan kekuatannya yang mengerikan selama ini. Kekuatan Sue Sa sangat dahsyat. Demon Soul Supremacy terkejut. Dia menyembunyikan kekuatan yang mengerikan selama ini. Mata Demon Soul Supremacy membelalak, dan perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Pangu Si yang terluka parah dan seratus supremasi juga terkejut, dan mereka menatap Sue Sa dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan Sue Sa telah melampaui Supreme Yinglong, yang merupakan yang terkuat setelah seratus kaisar. Sue Qian Mu, Sue Mu Feng, kalian boleh menyerang sekarang. Sue Sa tersenyum dingin, dan aura mendominasi menyebar dari tubuhnya. Sue Qian Mu, suku markis darah. Wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Karena perang, Feng Wu Chen hampir melupakan suku markis darah. Pada saat yang sama, zat hitam aneh muncul di permukaan tubuh Sue Sa, dan aura mengerikan mengunci leluhur Suan San. Dia tersenyum dingin dan berkata, Leluhur Suan San, kekuatanku jauh di atasmu, dan terlalu mudah untuk membunuhmu. Tapi tahukah kau mengapa aku belum membunuhmu? Karena Feng Wu Chen, leluhur Suan San menebak. Bagaimanapun, Feng Wu Chen memiliki kekuatan super untuk menghidupkan kembali orang mati. Wuss. Sue Sa tersenyum dingin, dan dengan satu pikiran, dua substansi hitam aneh langsung melesat keluar bagaikan ular piton hitam, menembus tubuh Demon Soul Supremacy dan Demon Win. Sue Sa, apa yang sedang kamu lakukan? Demon Soul Supremacy terkejut. Kejadiannya begitu mendadak hingga bahkan Demon Soul Supremacy tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tak seorang pun menyangka Sue Sa akan melancarkan serangan Demon Soul Supremacy dan Demon Win. Demon Soul Supremacy yang terluka parah setelah tertusuk zat hitam itu, niscaya tengah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Demon Soul Supremacy dan Demon Win tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan dahsyat Sue Sa. Sue Sa tersenyum dingin, dan zat hitam aneh itu langsung menyelimuti Demon Soul Supremacy dan Demon Win. Kakek, Demon War terkejut. Keunggulan jiwa iblis, tetua Sui Han dan yang lainnya berseru kaget. Segala sesuatu terjadi terlalu tiba-tiba. Feng Wu Chen dan yang lainnya juga tidak menduganya, dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oh tidak, Sue Sa menelan kekuatan tertinggi jiwa iblis dan kekuatan ilahi angin iblis. Teriak penguasa purba tiba-tiba. 3.813 Menyerap kekuatan dewa Leluhur Suan Zan dan yang lainnya terkejut. Sue Sa melahap Dimensol Soverein dan kekuatan dewa Yao Feng. Benda hitam ini dapat melahap kekuatan dewa. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Sue Sa, beraninya kau melahap kekuatan suciku. Raungan murka dan panik dari Dimensol Supremacy pun terdengar. Penguasa jiwa iblis, lukamu sangat serius. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melahap kekuatan dewa Yuan Ling. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Sue Sa mencibir. Ah, di dalam substansi hitam aneh itu, Dimensol Soverein mengeluarkan raungan yang menggila. Kakek, teriak Yao Zan. Setelah beberapa saat, Dimensol Soverein dan Dimen Win keduanya kehilangan suara saat kekuatan suci mereka dilahap oleh Blutfin. Aura Dimensol Soverein dan Yao Feng menjadi sangat lemah. Kekuatan pertempuran Sue Sa juga meningkat. Sue Sa, dasar bajingan tak tahu malu. Seru Yao Zan seperti orang gila. Ledakan. Hah. Kaisar Agung Tian Yong melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan menghantam prajurit iblis itu, menyebabkan dia memuntahkan darah. Sue Sa berkata dengan nada meremehkan, Yao Zan, kultifasimu terlalu lemah. Aku tidak peduli dengan kekuatan dewamu. Tuan muda, tetua Sui Han dan yang lainnya ketakutan. Penatua Agung, bunuh mereka. Istana dewa tertinggi tidak perlu ada. Perintah Sue Sa dengan arogan. Baik, tetua Agung. Kaisar Tian Yong dan para tetua lainnya menjawab dengan hormat dan menyerang tetua Sui Han dan yang lainnya. Apa, tetua Sui Han dan ahli istana ilahi tertinggi lainnya putus asa. Mereka terluka dan tidak dapat bertarung melawan Kaisar Tian Yong dan Kaisar Agung sepuluh penjuru lainnya. Dalam waktu kurang dari satu menit, penatua Sui Han dan yang lainnya terbunuh. Leluhur Suan San, aku tidak membunuhmu karena aku menunggu kesempatan ini. Aku tidak punya banyak harapan, tetapi aku tidak menyangka seratus Kaisar masih hidup. Ini memberiku harapan, dan sekarang aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Haha, Sue Sa tertawa terbahak-bahak. Perasaan ini sungguh luar biasa. Hentikan Sue Sa, kita tidak bisa membiarkannya menyerap lebih banyak kekuatan suci. Paragon Winget Dragon meraung cemas saat dia melesat maju seperti orang gila. Pangguksi buru-buru berteriak, Nenek moyang perang hitam, apa yang kau tunggu? Serang, Patriark Suan San meraung. Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya dan melesat keluar dengan kapak Dewa Pangu. Menghentikan mereka, hanya dengan kalian. Sue Sa mencibir dengan nada meremehkan, Feng Wuchen, sebaiknya kau lihat dulu orang-orangmu. Istri, ekspresi Feng Wuchen berubah lagi, dan dia melihat ke arah penghalang. Pada saat ini, para ahli dari Jiwa Naga, Pavilion Dewa Kuno, Balai Suci Alkimia Kuno, Pavilion Pil Ilahi, dan kekuatan besar lainnya menatap kosong ke arah Huang Xiaolong. Semua ahli dari pasukan utama berada di bawah kendalinya. Feng Wuchen, apakah kamu masih mengingatku? Sue Kianmu mencibir dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Kultivasi Sue Kianmu telah mencapai puncak Kaisar Agung sepuluh penjuru. Tetua Agung puncak Sue Mu berkata dengan garang, Feng Wuchen, aku tidak pernah lupa bahwa kau telah membunuh klan Markis Darah. Membunuh mereka dapat dianggap sebagai balas dendam untuk klan Markis Darah. Berhenti, Feng Wuchen berteriak. Feng Wuchen dapat melihat bahwa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sedang dikendalikan. Ying Long, leluhur perang hitam, dan yang lainnya memaksa diri untuk berhenti. Sue Sha, dasar ke orang tua yang tidak tahu malu. Gerutu leluhur perang hitam. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa melahap jiwa iblis tertinggi dan kekuatan Dewa Yao Feng? Sue Sha mencibir. Kekuatan tempurnya telah menjadi sangat mengerikan, dan dia telah melampaui puncak jiwa iblis tertinggi. Brengsek, sialan, naga bersayap tertinggi menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Feng Wuchen, ku dengar kau sedang menyelidiki klan Markis Darah dan kuil pangu. Sue Sha mencibir dan berkata, hari ini aku akan memberitahumu. Keberadaan gua darah dan fakta bahwa gua itu meluas ke setiap tingkatan langit dan bumi adalah untuk menyerap kekuatan langit dan bumi guna memperkuat energi gua darah. Darah gua darah mengandung iblis hitam milikku. Selain meningkatkan kultifasi klan Markis Darah, tujuan sebenarnya dari gua darah adalah untuk mempertahankan hidupku dan memperkuat iblis hitam. Kehidupan di gunung hitam kuil pangu adalah kamu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Oh, tampaknya anda pernah ke kuil pangu. Sue Sha sedikit terkejut dan tersenyum. Ya, itu aku. Ku rasa kau tahu tentang formasi teleportasi di gunung setan hitam. Tujuannya adalah untuk mentransmisikan kekuatan gua darah kepadaku. Apa itu iblis hitam? Feng Wuchen bertanya. Itulah yang paling ingin dia ketahui. Sue Sha mencibir dengan bangga. Iblis hitam adalah makhluk iblis dari ruang dimensi tingkat ketujuh. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Mengenai apa itu, aku tidak tahu. Ia dapat sepenuhnya menyembunyikan aura apapun dan melahap semua jenis kekuatan ilahi. Ia bahkan dapat melahap kekuatan langit dan bumi. Alasan mengapa kultifasiku dapat meningkat begitu cepat adalah karena iblis hitam melahap kekuatan langit dan bumi. Begitu dia selesai berbicara, Sue Sha melambaikan tangannya dan iblis hitam yang menyelimuti jiwa iblis tertinggi dan Yao Feng kembali ke tubuhnya. Jiwa iblis tertinggi dan Yao Feng tidak lagi memiliki aura. Kekuatan suci Yuan Ling telah terhisap kering seluruhnya. Akhirnya dimakan abis. Seperti yang diharapkan dari eksistensi yang kekuatan ilahinya hanya berada di bawah pangu. Ini memang sangat kuat. Sue Sha tertawa gembira. Dengan lambayan tangannya, artefak pangu bintang sembilan milik jiwa iblis tertinggi tersedot keluar dengan paksa. Berdengung-berdengung. Sue Sha tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan kekuatan ilahi yang aneh dan kekuatan ilahi Yuan Ling. Dia dengan paksa menggabungkan kedua kekuatan ilahi itu dan kekuatan yang mengerikan itu meroket. Haha, apakah Anda melihatnya? Kekuatanku meningkat lagi. Sue Sha tertawa terbahak-bahak. Sue Sha telah menggabungkan kekuatan sucinya dengan kekuatan suci Yuan Ling. Pangu si mengerutkan kening dan menjadi semakin khawatir. Ini buruk. Kekuatan Sue sabahkan lebih mengerikan daripada Old Demon's Soul. Primeval Lord khawatir. Wajah seratus orang tertinggi dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesungguhan. Kekuatan benda tua ini telah melampaui jiwa iblis tua. Kata Blut Kilin dengan ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yejun bertanya dengan panik. Kaisar Angkasa, Kaisar Waktu, aku harus merepotkan kalian untuk menyelamatkan mereka. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya, ekspresinya sangat serius. Feng Wu Chen, hati-hati. Sue Sha bahkan lebih mengerikan daripada jiwa iblis tua. Kaisar Luar Angkasa mengirimkan suaranya. Ledakan. Tiupan-tiupan. Namun, saat Kaisar Luar Angkasa dan Kaisar Waktu hendak menyelamatkan mereka, Sue Sha tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengerikan langsung datang dan melukai mereka berdua dengan parah. Tak satupun tindakanmu dapat lolos dari mata misterius kursi ini, kata Sue Sha dengan arogan. Setelah lebih dari sepuluh menit, Sue Sha telah sepenuhnya menggabungkan kekuatan ilahinya dengan kekuatan ilahi Yuan Ling. Kekuatan ilahi Yuan Ling diperkuat dan basis kultifasi Sue Sha semakin meningkat. Haha, puncak alam pangu. Sue Sha tertawa terbahak-bahak. Akulah ahli pertama di alam pangu yang mencapai puncak alam tertinggi arkaan. 3814. Berdengung. Kekuatan dewa dan aura mengerikan yang melampaui Demon Soul Supreme meledak, menyebabkan seluruh alam pangu dan ruang dimensi bergetar. Demon Soul Supreme sudah cukup mengerikan. Sekarang, kekuatan Sue Sha bahkan lebih mengerikan daripada Demon Soul Supreme, mencapai puncak pangu realem. Ahli alam pangu puncak pertama dalam sejarah alam pangu. Puncak alam pangu, kultifasinya telah melampaui Demon Soul Supreme, saya khawatir kita tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Pangu Sidan 100 Supremes menatap Sue Sha dengan serius, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan yang sangat sempurna. Aku benar-benar bersemangat. Metode kultifasiku dan teknik pangu mungkin tidak sekuat Demon Soul Soverein, tetapi kultifasiku sudah jauh di atas miliknya. Kata Sue Sha dengan bangga. Aura Supremasinya bahkan lebih kuat dan lebih mendominasi. Selamat, Master Istana, karena telah menjadi dewa tertinggi terkuat di alam pangu. Semua orang di kuil pangu berlutut dengan hormat, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan, bagaimana kita menghadapinya? Tanya Penatua Suangang dengan Neri. Dia hampir tidak bisa bernapas, apalagi melawan. Kultifasi Sue Sha telah mencapai puncak alam pangu, bahkan lebih mengerikan daripada Demon Soul Supreme. Pangu Sidan 100 Supreme lainnya sudah terluka parah, kita bukan tandingannya. Leluhur Suan Zan berkata dengan khawatir. Kaisar, apakah tidak ada cara untuk menghadapi Sue Sha? Kiong Ki Kuno memandang Feng Wuchen dan bertanya. Binatang Kunpeng dan binatang purba lainnya juga memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen tampak serius dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan Sue Sha telah mencapai tingkat yang mengerikan sehingga bahkan jika pangu si dan 100 dewa tertinggi pulih, mereka bukanlah tandingannya. Belum lagi para kaisar besar 10 penjuru. Tidak peduli berapa banyak kaisar agung 10 penjuru yang datang, mereka semua akan mati. Kilin darah berkata dengan dingin, kita tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Kita sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kaisar Ye Jun mengerutkan kening dalam-dalam. Berdasarkan situasi saat ini, mereka memang tidak mempunyai peluang untuk menang. Sejak saat ini, Istana Dewa Pangu adalah kekuatan terkuat di alam pangu. Jika ada kekuatan di alam pangu yang menolak untuk tunduk, maka tidak perlu ada kekuatan itu. Sue Sha tertawa dengan arogan, seolah-olah dia tidak terkalahkan. Tatapannya yang tajam menyapu Feng Wuchen dan yang lainnya. Sue Sha mencibir dan bertanya, kalian tidak akan keberatan, kan? Paviliun Dewa Kuno tidak akan pernah tunduk padamu. Leluhur Suan Zan berteriak dengan marah. Wajah tuanya menjadi sangat ganas. Benarkah? Mulut Sue Sha melengkung membentuk lengkungan berbahaya, dan mata tuanya berkilat penuh niat membunuh. Merasakan niat membunuh dari mata Sue Sha, Pangu Si mengeram, hati-hati, Suan Zan. Sue Sha mencibir dengan jijik, apakah ada gunanya untuk berhati-hati? Ledakan. Pukul. Begitu dia selesai berbicara, Sue Sha tiba-tiba menyerang. Dengan suara ledakan, leluhur Suan Zan memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Kecepatan Sue Sha sangat mengerikan. Patriark Suan Zan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bahkan Pangu Si dan Seratus Supremes tidak bereaksi tepat waktu. Mereka sama sekali tidak melihat sosok Sue Sha. Patriark Suan Zan, Feng Wuchen terkejut. Leluhur tua, tetua Suangang dan Kaisar Agung Era Segudang berteriak panik. Aura leluhur tua telah menghilang. Ekspresi wajah tertinggi Ying Long berubah drastis. Leluhur tua telah terbunuh, Kaisar Agung Era Segudang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wei Hang. Pangu Si menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Sue Sha, bajingan itu. Beraninya dia membunuh Patriark Suan Zan. Aura Patriark Suan Zan memang telah menghilang. Serangan Sue Sha sangat kejam. Itu adalah serangan satu pukulan yang mematikan. Patriark Suan Zan bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Sue Sha, Kaisar Agung Era Miriat dan yang lainnya sangat marah. Mereka menatap Sue Sha seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup. Supreme Ying Long berteriak dengan marah, Sue Sha, apakah ada kebutuhan untuk membunuhnya? Sue Sha mencibir dengan arogan, Patriark Suan Zan membunuhku saat itu. Aku hanya membalas dendam sekarang. Membiarkannya mati begitu saja sudah berarti membiarkannya lolos begitu saja. Yang mulia Ying Long, aku tidak punya permusuhan denganmu, dan aku tidak ingin membunuhmu. Aku harap kamu tidak ikut campur. Kau, Ying Long yang agung meledak dalam kemarahan. Sue Sha sama sekali tidak menaruh perhatian pada Supreme. Ying Long. Seolah-olah dia bisa membunuh Supreme Ying Long kapan saja. Tapi itu benar-benar mungkin. Sue Sha menatap Feng Wuchen dan yang lainnya lagi. Dia mencibir dan bertanya, apakah ada orang lain yang keberatan? Jika ada, silakan melangkah maju. Kau sangat kuat. Siapa yang berani menolak? Feng Wuchen berkata dengan keras. Matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh yang tak berujung. Sue Sha menatap Feng Wuchen dan mencibir, karena tidak ada yang keberatan, alam pangu akan dikendalikan oleh kuil pangu. Semua kekuatan harus tunduk. Feng Wuchen, apakah kau akan menyerahkan kekuatan misterius itu dengan patuh, atau kau ingin aku melakukannya sendiri? Kau ingin merebut kekuatanku juga? Apakah kamu memenuhi syarat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Berkualifikasi. Sue Sha awalnya tertegun. Kemudian, dia tertawa dan berkata, haha, saya tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen, jika jiwa iblis tertinggi bisa melakukannya, aku juga bisa. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk kembali dari kematian, dengan kekuatan ilahiku, kamu bisa melupakannya. Berani sekali kau. Feng Wuchen berteriak dengan ganas. Feng Wuchen tahu bahwa Sue Sha mengacu pada Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Apakah aku berani atau tidak, kau akan segera tahu. Sue Sha mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah tiba di depan pangu si dan seratus supremes. Tanpa suara, kecepatannya sangatlah cepat. Tidak bagus. Wajah Feng Wuchen berubah drastis. Dia segera berlari keluar. Feng Wuchen, sebaiknya kau tidak bertindak gegabuh. Hidup istrimu dan yang lainnya ada di tanganku. Sue Sha mencibir. Ia melambaikan tangannya dan aura mengerikan memaksa Feng Wuchen mundur. Wajah Feng Wuchen sangat muram. Dia menahan amarah di dalam hatinya. Jika Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dikendalikan, Feng Wuchen tidak akan begitu sedih. Pangu Si menatap Sue Sha dengan tajam dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Pangu Si, seratus dewa tertinggi, aku tidak punya permusuhan denganmu. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sue Sha tersenyum tipis dan berkata, tapi ku dengar, untuk naik ke dunia kekacauan dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dunia kekacauan, Pangu Si dan seratus Supremes terkejut. Sepertinya kalian semua tahu tentang dunia kekacauan. Sue Sha mencibir dan berkata, meskipun aku telah menjadi yang terkuat di dunia pangu dan basis kultifasiku telah mencapai puncak alam pangu, aku masih membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk naik. Jadi, aku berharap untuk mendapatkan kekuatanmu. Kau masih ingin melahap kekuatan kami. Pangu Si geram. Feng Wuchen dan yang lainnya juga terkejut. Bukankah Sue Sha terlalu serakah? Dia baru saja melahap kekuatan suci di mensol Suprim dan Yao Feng, dan sekarang dia ingin melahap kekuatan suci Pangu Si dan seratus Suprim. Aku tidak mau, aku harus melahap kekuatanmu. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Aku hanya mengatakan bahwa aku menginginkan kekuatan sucimu. Sue Sha mencibir dengan arogan. Sue Sha melambaikan tangannya dan kekuatan suci yang mengerikan langsung menyelimuti Pangu Si dan seratus dewa tertinggi. 3.815 Pangu Si dan seratus Supremes terperangkap oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Tak satu pun dari mereka yang bisa melawan. Bahkan di puncaknya, mereka tidak dapat menahan kekuatan suci Sue Sha, apalagi saat mereka terluka parah. Sue Sha melahap kekuatan suci Pangu Si dan seratus dewa tertinggi. Beraninya kau melahap kekuatan suci kami. Penguasa asal mula sangat marah. Wajahnya mengerikan. Dia adalah pemimpin dari seratus Supremes, namun kekuatan suci-nya dilahap oleh penjahat yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin Primaeval Lord of Origin bisa menoleransi hal ini? Sayangnya, Pangu Si dan seratus Supremes terluka parah dan tidak dapat berbuat apa-apa pada Sue Sha. Lalu apa? Sue Sha mencibir dengan nada meremehkan. Yang mulia, meskipun kalian berasal dari masa penciptaan Pangu, akan mudah bagiku untuk berurusan dengan kalian. Tuan, Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya ketakutan. Sue Sha berhenti. Feng Wuchen meraung sambil melesat maju. Feng Wuchen. Jangan mendekat. Teriak Kaisar yang tak tertandingi. Penguasa purba asal berteriak. Feng Wuchen. Dia akan melahap kekuatan sucimu juga. Jangan datang. Pedang pembunuh dewa. Feng Wuchen tidak peduli. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membentuk pedang energi dengan panjang puluhan ribu kaki. Dia melesatkannya seperti sambaran petir. Kaisar yang tak tertandingi adalah guru Feng Wuchen. Banyak dari seratus kaisar tertinggi telah mewariskan warisan mereka kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Sue Sha. Kau bajingan. Berhenti. Kaisar Ye Jun meraung marah dan melesat maju tanpa ragu-ragu. Niat pedang yang kuat dan mengerikan memadat dan melesat dengan ganas ke arah Sue Sha. Kaisar Jiwa Pedang adalah guru Kaisar Ye Jun. Bagaimana mungkin Kaisar Ye Jun hanya bisa menyaksikan kekuatan suci Kaisar Jiwa Pedang di lahap? Berani sekali kau. Lawan Sue Sha sampai mati. Blut Kirin meraung. Niat membunuh memenuhi langit. Kemudian, mereka melesat maju dengan sekuat tenaga dan menggunakan segala macam teknik pangu yang kuat. Wus. 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 Puluhan energi teknik pangu yang mengerikan menyerbu ke arah Sue Sha dengan kekuatan tsunami. Serangan mereka sangat ganas. Lebih dari selusin Kaisar besar sepuluh arah menyerang dengan ganas. Kekuatan mereka cukup mengerikan. Sue Sha melirik dengan pandangan menghina dan mencibir, sepertinya tidak ada satupun dari kalian yang tunduk pada aku. Dan Feng Wuchen, apakah menurutmu aku tidak berani menyentuh orang-orangmu? Ledakan, dentuman, dentuman. Huf. Huf. Sue Sha melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan muncul. Teknik pangu meledak, dan Kaisar Ye Jun kirin darah, dan yang lainnya terlempar. Mereka memuntahkan darah, dan terlempar jauh. Detik berikutnya, Sue Sha sudah muncul di hadapan Feng Wuchen. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan sombong itu dengan paksa menekan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa bergerak. Ledakan. Pukul. Sue Sha meninju dan menghantam perut Feng Wuchen. Kekuatan ilahi yang mendominasi mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Feng Wuchen, karena kamu sangat ingin mati, aku akan melahap kekuatan misteriusmu terlebih dahulu. Karena tubuhmu sangat kuat, aku akan mengambil alih tubuhmu. Sue Sha berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi yang luar biasa terkondensasi di telapak tangannya, lalu dia memukul kepala Feng Wuchen. Sue Kian Mu, bunuh mereka. Jangan biarkan satu pun hidup. Sue Sha memerintahkan sambil mencoba melahap kekuatan misterius Feng Wuchen. Namun, pada saat ini, Sue Sha tiba-tiba merasakan sesuatu. Wajah tuannya tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di ruang di sebelah kanan Sue Sha. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak lebih lambat dari Sue Sha. Aura yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar dengan gila-gilaan dengan momentum yang tak terhentikan. Bab 51, Estetika Aura sombong ini sama sekali tidak kalah dengan Sue Sha. Puncak alam Pangu Puncak alam Pangu Pangu sidan 100 maha tinggi terkejut. Puncak alam Pangu Begitu cepat, apakah orang itu? Feng Wuchen terkejut. Ia melihat orang yang datang, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah esensi jiwa yang ia rasakan di ruang dimensi tingkat ke-7. Selain orang misterius itu, Feng Wuchen tidak dapat menebak siapa orang itu. Lagipula, Dimensoul Supreme tidak mendeteksi keberadaan orang misterius itu pada saat itu. Dapat dilihat bahwa kultivasi orang misterius itu berada di atas Dimensoul Supreme. Tebakan Feng Wuchen benar. Orang misterius yang menyerang adalah bayangan hitam di ruang dimensi tingkat ke-7. Dia akhirnya melancarkan aksinya. Naga bersayap tertinggi menghela napas lega. Feng Wuchen, pergi dan selamatkan mereka. Orang misterius itu berkata, Aku tidak bisa menyerang terlalu lama. Terima kasih, senior. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan segera menghilang ke dalam angkasa. Siapa kamu? Sue Sha bertanya dengan suara berat. Dia berbalik dan sangat terkejut. Sue Sha juga tidak menyangka bahwa ada ahli puncak alam pangu di alam pangu. Sue Sha menatap orang yang datang. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan sangat anggun dan mendominasi. Pria itu melirik Sue Sha dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku adalah Kaisar Timur Tertinggi. Penjaga alam pangu. Apa? Kaisar Timur Tertinggi. Kamu? Kamu adalah Kaisar Timur Tertinggi. Wajah tua Sue Sha berubah drastis. Dia berkata dengan tidak percaya, Kaisar Timur Tertinggi masih berada di alam pangu. Kaisar Timur Tertinggi. Itu benar-benar Kaisar Timur Tertinggi. Ketika mereka melihat orang yang datang, Pangu Si dan seratus supremes berseru serempak. Mata mereka hampir melotot. Pangu Si membelalakan matanya dan berkata dengan tak percaya, Aku tak percaya Kaisar Timur Tertinggi masih berada di alam pangu. Kaisar Timur Tertinggi. Feng Wuchen belum pernah mendengarnya. Namun, Feng Wuchen dapat melihat bahwa kekuatan Kaisar Timur Tertinggi cukup mengerikan. Kaisar Timur Tertinggi. Kaisar Agung Wansi dan Kun Peng Bis berseru kaget. Kaisar Timur Tertinggi. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka memandang Kaisar Agung Wansi dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Agung Wansi berkata dengan heran, Kaisar Timur Tertinggi terbentuk dari esensi pangu. Dia adalah penjaga alam pangu. Setelah bertahun-tahun, kupikir dia sudah naik ke surga. Aku tidak menyangka dia masih berada di alam pangu. Dibentuk oleh esensi pangu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tersentak kaget. Dibentuk oleh esensi pangu, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Seberapa kuatkah pangu agung? Melihat Sueza yang terkejut, Kaisar Timur Tertinggi berkata dengan dingin, Ini aku, Sueza. Bahkan jiwa iblisku tidak seganas dan sekejam dirimu. Kaisar Timur Tertinggi, kau dan aku tidak punya permusuhan. Mengapa kau menghentikanku? Sueza mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Kaisar Timur Tertinggi. Kaisar Timur Tertinggi mencibir, Aku adalah penjaga alam pangu. Bukankah seharusnya aku menghentikanmu? Atau kau pikir aku tidak bisa menghentikanmu? Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan yang tak terkira meledak. Kekuatan ilahi yang sangat kuat meletus dan menekan Sueza. Kekuatan ilahi pangu, wajah Sueza berubah drastis. Dibawah kekuatan ilahi dan tekanan mengerikan dari Kaisar Timur Tertinggi, keringat dingin keluar dari punggungnya. Tekanan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan sebenarnya membuat Blutfin agak tidak bisa bernapas. Inilah puncak pakar sejati alam pangu. 3816. Kekuatan ilahi dan aura mengerikan milik Donghuang Tertinggi dapat menekan segalanya. Bahkan jika Sueza meningkatkan kekuatan Dewa Roh aslinya, dia tidak dapat menahan penindasan kekuatan Dewa Pangu. Sialan, Sueza menggertakkan giginya, wajah tuanya seganas harimau. Dia tidak pernah menyangka akan ada ahli yang begitu mengerikan di alam pangu. Donghuang Tertinggi setidaknya merupakan seorang veteran di puncak alam pangu selama jutaan tahun. Sueza baru saja menerobos ke puncak alam pangu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingan Supreme Donghuang. Yang mulia Donghuang, bunuh Sueza, bajingan ini. Teriak yang mulia Yinglong. Donghuang Tertinggi. Bunuh dia. Pangu si pun meraung. Seratus makhluk tertinggi juga meraung. Baru saja, kekuatan ilahi mereka hampir dilahap oleh Sueza. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Jika mereka tidak terluka parah dan kelelahan, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Sueza, seratus makhluk tertinggi itu pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Supreme Donghuang mengabaikan Supreme Yinglong dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menatap Sueza dan berkata dengan dingin, Sueza, Supreme Pangu berubah menjadi segala sesuatu untuk melindungi alam pangu. Tujuannya adalah untuk melindungi alam pangu, tetapi kamu lebih ganas dan brutal daripada jiwa iblis. Sueza menatap tajam ke arah Kaisar Donghuang dan berkata dengan marah, bukan urusanmu untuk mengatakan apa yang ingin kulakukan. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena kau memiliki kekuatan suci pangu untuk menekanku. Saat teriakan amarahnya terdengar, Sueza meraung dan kekuatan sucinya yang mengerikan meledak tanpa henti. Dengan pikirannya, iblis hitam pun terpanggil dan seketika berubah menjadi ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Donghuang tertinggi. Kaisar Donghuang membentuk jari pedang dengan tangan kanannya, dan niat pedang yang besar dan bergejolak meledak. Dengan lambayan jari pedangnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Siapa-siapa-siapa? Dalam sekejap mata, ular piton hitam itu dipotong-potong. Ki pedang yang dipadatkan dengan satu tangan dengan mudah mengalahkan serangan Sueza. Itu sangat mendominasi. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sueza meraung dan melesat keluar dengan gila. Feng Wuchen, aku harus menjaga ruang dimensi. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Kau harus cepat. Donghuang menyampaikan suaranya, tidak mau kalah, dia menghadapi Sueza yang gila itu. Jangan khawatir, senior Donghuang. Aku akan segera mengakhiri pertempuran ini. Feng Wuchen menjawab dengan telepati. Dia telah melepaskan kekuatan yang mendominasi dari seorang kaisar agung sepuluh arah. Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di surga ke-35. Suekianmu, jika bukan karena kaisar Tianyong, suku markis darahmu pasti sudah musnah. Feng Wuchen berteriak marah. Niat membunuh yang dinginnya memunci Suekianmu dan Suemu Feng. Feng Wuchen, kau pikir kau bisa menghadapi kami berdua. Kau sedang mencari kematian. Suekianmu meraung, melepaskan kekuatan penuh dari seorang kaisar agung sepuluh penjuru. Suemu Feng mencengkeram leher Ling Xiao Xiao dan berkata dengan keras, Feng Wuchen, jika kamu berani bertindak, aku akan membunuh istrimu terlebih dahulu. Kau tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya tiba-tiba berlipat ganda, dan kekuatan ilahi waktunya meletus. Teknik seribu ilusi. Feng Wuchen menggunakan teknik gerakannya dan langsung muncul di belakang Suekianmu dan Suemu Feng. Kekuatan ilahi waktunya langsung mengunci mereka berdua. Apa? Wajah Suekianmu dan Suemu Feng berubah. Suekianmu dan Suemu Feng baru saja menyadari kemunculan Feng Wuchen ketika mereka tiba-tiba merasa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Pergilah ke neraka, ucap Feng Wuchen dengan dingin. Cek cek. Feng Wuchen menyerang dengan pedang dewa naga dengan akurat. Dua bayangan pedang berkelebat, dan tenggorokan Suekianmu dan Suemu Feng terpotong. Ini, bagaimana ini mungkin? Suekianmu dan Suemu Feng menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan putus asa. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Feng. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur semua api, dan dengan lambayan tangannya, menelan Suekianmu dan Suemu Feng. Berubah menjadi abu. Feng Wuchen berkata dengan keras. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan ilahi pengorbanan darah, dan dengan paksa menghilangkan bauki darah di Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu, semua orang pulih. Tiga leluhur, istriku, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia akhirnya merasa lega. Bagaimanapun juga, reinkarnasi penentang surga milik Feng Wuchen tidak dapat dibangkitkan kembali di hadapan kekuatan ilahi milik Sue Sha yang mengerikan. Kalau tidak, mengapa Feng Wuchen harus menanggung penghinaan itu? Kami baik-baik saja. Long Sihun menggelengkan kepalanya sedikit. Ling Xiao Xiao menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua karena kita terlalu ceroboh. Saat kita menyadarinya, sudah terlambat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bukan salahmu. Kau tidak bisa melawan Kaisar Agung sepuluh arah. Kekuatannya terlalu besar. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, getaran yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar. Getaran hebat itu benar-benar berbeda dari getaran sebelumnya di luar angkasa. Karena ini adalah getaran keras yang menyebar dari ruang dimensi. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Timur Tertinggi berubah. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi pangu untuk mendorong Sue Sa mundur dan menghilang. Sue Sa mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat ke arah ruang dimensi dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi di ruang dimensi? Mengapa Kaisar Timur Tertinggi tiba-tiba pergi? Feng Wuchen, aku serahkan sisanya padamu. Aku harus segera kembali. Suara Kaisar Timur Tertinggi terdengar. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Timur Senior. Feng Wuchen menyampaikan rasa terima kasihnya. Tanpa ancaman, Feng Wuchen dapat bertarung tanpa rasa khawatir. Apa yang terjadi? Pangu Sidan Seratus Supremes bingung. Suamiku, apa yang terjadi? Tanya Ling Xiao Xiao. Mereka juga merasa ada yang tidak beres. Aku juga tidak tahu. Getaran ini berasal dari ruang dimensi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Istriku, kalian semua tinggallah di surga ke-35. Aku harus menghentikan Sue Sa. Saudara Feng, hentikan Sue Sa. Kamu gila. Monster tua itu bahkan lebih mengerikan daripada jiwa iblis tua. Pangu Sidan Seratus Supremes terluka parah. Bagaimana kamu akan menghentikannya? Kalau kamu mau mati, aku tidak akan setuju. Liu Qing yang buru-buru meraih Feng Wuchen dan berteriak. Guru, kekuatan tempurmu belum mencapai alam Pangu. Kamu tidak sebanding dengan Sue Sa. Zhang Junlan juga berkata dengan khawatir. Saudara Feng, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kekuatan ilahi Sue Sa dapat menekan kekuatanmu. Jika kamu mati, kamu mungkin tidak dapat hidup kembali. San Tong melanjutkan. Pemimpin aliansi, Kaisar Merah, Dewa Kekacauan dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan cemas. Feng Wuchen sangat tersentuh saat melihat betapa khawatirnya semua orang. Ia tersenyum dan berkata, Sejujurnya, aku tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri terhadap Sue Sa. Namun, Pangu Sidan Seratus Supremes semuanya terluka parah. Akulah satu-satunya yang masih bisa bertarung. Demi istriku, ayahku, dan yang lainnya, aku harus bertarung. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di surga ke-36. Feng Wuchen, kau kembali ke istana kematian. Sue Sa berkata dengan galak. Kekuatan ilahinya yang luar biasa langsung mengunci Feng Wuchen. Mata-matahari. Sepuluh kali. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Kekuatan ilahi yang sombong dan kekuatan misteriusnya meledak. 3.817 Mata-matahari. Sepuluh kali. Feng Wuchen meraung, dan mata-matahari melepaskan sepuluh kali kekuatan aslinya. Pada saat ini, Feng Wuchen telah melepaskan kekuatan ilahi garis keturunan puncaknya, kekuatan ilahi alam kehidupan abadi, dan kekuatan misterius. Dengan tiga artefak Pangu Bintang Sembilan, kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Kekuatan mata-matahari meningkat sepuluh kali lipat. Aura Feng Wuchen meroket. Berdengung. Berdengung. Langit ke-36 berguncang hebat, dan pilar cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke angkasa, menerangi kehampaan yang gelap. Sebuah pusaran energi emas raksasa terbentuk di kehampaan, dan kekuatan ilahi serta aura yang mendominasi menyebar dengan cepat. Seluruh 36 surga diselimuti oleh kekuatan ilahi dan aura Feng Wuchen. Oh, sepuluh kali, Sue Sa tampak terkejut. Sepuluh kali, kekuatan Feng Wuchen meningkat begitu cepat. Seru supremasi peerless. Artefak Pangu macam apa itu? Ia dapat melepaskan sepuluh kali kekuatan aslinya. Jiwa pedang supremasi ketakutan setengah mati. Feng Wuchen bisa mengeluarkan kekuatan aslinya sepuluh kali lipat. Pangu si juga tercengang. Kekuatannya akan menerobos alam Pangu. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Huang yang tercengang dan dia ketakutan. Seratus supremasi menjadi marah. Sangat, sangat kuat. Sepuluh kali lipat kekuatan aslinya. Jantung Kaisar Yejun hampir melompat keluar dari dadanya. Artefak macam apa itu? Mengerikan. Sepuluh kali lipat kekuatan aslinya. Kaisar Huang akan menerobos alam Pangu. Kun Peng Bis dan yang lainnya juga tercengang. Kekuatan kakak Feng melonjak. Sepuluh kali lipat kekuatan aslinya. Bisakah sebuah supremasi menahan kekuatan Kaisar Agung sepuluh penjuru di tahap awal? Ini tidak mungkin nyata, kan? Sepuluh kali lipat kekuatan aslinya. Jiwa naga dan para pusat kekuatan dari pasukan utama semuanya tercengang. Hati mereka bergetar. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, mata-matahari membantu Feng Wuchen melangkah ke alam Pangu. Kekuatannya menerobos alam Pangu. Alam Pangu. Seru semua orang serempak. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Dengan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kapasitas bertarung, kapasitas bertarung Feng Wuchen benar-benar telah melangkah ke alam Pangu. Ini pastinya merupakan hal paling mustahil yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka, tetapi ini terjadi di depan mata mereka, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Sue Sa tercengang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar bisa melangkah ke alam Pangu. Harta karun ajaib mengerikan macam apa ini? Inilah alam Pangu. Bagaimana dia bisa menerobos begitu saja? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Pangu Si dan seratus orang tertinggi tidak akan mempercayainya. Feng Wuchen berhasil menerobos alam Pangu dengan harta saktinya. Kehebatan bertarungnya memang telah melampaui alam Pangu. Kekuatan tempur sepuluh kali lipat memang hebat, pikir Feng Wuchen dalam hati. Peluangnya untuk menang telah meningkat beberapa tingkat. Tentu saja, itu juga karena tubuh fisik Feng Wuchen cukup kuat sehingga ia bisa mengeluarkan kekuatan sepuluh kali lipat. Pada saat ini, Feng Wuchen bagaikan Dewa Perang Sembilan Surga, auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit. Baik itu kekuatan ilahiyahnya yang angkuh maupun auranya yang menakutkan, mereka semua merupakan eksistensi yang super kuat. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya yang tajam menyapu ke arah Sue Sa. Niat membunuh berwarna merah darah yang mengerikan mengembun menjadi badai kematian yang menyapu dengan liar. Niat membunuh yang kuat dan dingin itu menggetarkan jiwa, membuat orang merasa sangat putus asa dan takut. Feng Wuchen mengarahkan pedang Dewa Naga ke kehampaan dan berkata dengan dingin, Sue Sa, ayo kita bertarung sampai mati. Tidak sederhana, Sue Sa memuji, Feng Wuchen, aku harus mengakui bahwa kamu sangat luar biasa. Tidak peduli dalam aspek apa, tidak ada orang kedua di seluruh alam pangu yang dapat melampauimu. Meskipun aku tidak tahu jenis harta karun ajaib apa yang kau gunakan, dengan sedikit kecakapan bertarungmu, itu tidak layak disebutkan di hadapanku. Meskipun kekuatan tempur Feng Wuchen telah menembus alam pangu, namun masih kalah dengan leluhur Suansan. Sue Sa tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Ledakan. Feng Wuchen tidak membuang-buang kata lagi. Dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan pedang Dewa Naga di tangannya, dia melesat keluar dengan suara gemuruh yang menusuk telinga. Teknik agung seribu ilusi. Teknik gerakan tubuhnya dijalankan, dan sosok yang melesat itu langsung menghilang. Wus-wus. Detik berikutnya, ratusan ribu bayangan berkelebat dan berputar-putar di sekitar Sue Sa. Kecepatan Feng Wuchen sangat cepat. Feng Wuchen, tipu daya kecilmu tidak mengancamku, kata Sue Sa sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Pedang mengaum penghancur surga. Feng Wuchen meraung dengan ganas, dan ratusan ribu raungan pun terdengar. Bayangannya masih bisa meraung. Ini bukan doppelganger. Itu adalah bayangan yang dipadatkan oleh kecepatan yang mengerikan. Kata Pangusi dengan kaget. Dewa purba tertinggi berkata dengan kaget, anak ini sungguh tidak sederhana. Setiap bayangan memiliki aura yang sama. Ini hanyalah tiruan. Apakah Feng Wuchen memiliki begitu banyak kekuatan suci untuk dikonsumsi? Roh bela diri tertinggi juga tercengang. Wus-wus. Berdengung-berdengung. Ratusan ribu cahaya pedang yang kuat dan menakutkan benar-benar meledak pada saat yang sama. Kekuatan serangannya sangat kuat dan ganas. Feng Wuchen mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk menampilkan kekuatan ratusan ribu cahaya pedang secara bersamaan dalam sekejap. Para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran itu semuanya ketakutan hingga menjadi vegetatif. Mungkin hanya Feng Wuchen yang bisa menunjukkan ini. Menampilkan kekuatan ratusan ribu cahaya pedang di saat yang sama dalam sekejap, berapa banyak kekuatan suci yang akan dikonsumsinya? Siapa yang mampu membelinya? Sebenarnya ada gerakan yang sangat hebat. Sue Sa juga cukup terkejut, dan langsung mencibir. Feng Wuchen, kejutan yang kamu berikan padaku sungguh tidak kecil. Anda benar-benar dapat menggunakan begitu banyak seni pangu pada saat yang bersamaan. Ratusan ribu cahaya pedang yang sombong dan menakutkan, kekuatannya benar-benar mengerikan. Berdengung-berdengung. Sedikit kekejaman terpancar di mata tua Sue Sa, dan aura yang bergejolak dan ganas meledak. Kekuatan ilahi yang sombong itu kemudian meletus dan menyapu dengan liar ke segala arah. Sue Sa berencana menggunakan kekuatan dewa untuk secara paksa menahan ratusan ribu cahaya pedang Feng Wuchen. Seberapa yakinkah dia? Feng Wuchen, sedikit kekuatan ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Suara binatang api misterius yang kacau terdengar. Pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen kemudian meraung dan mengeluarkan pagoda reinkarnasi, dan kekuatan pagoda reinkarnasi pun meledak. Kekuatan bertarung Feng Wuchen semakin meningkat, dan dia sekali lagi memancarkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Feng Wuchen, sedikit kekuatan ini masih belum cukup, Sue Sa mencibir. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Ratusan ribu cahaya pedang yang sombong dan menakutkan meledak dan bertabrakan dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang dikeluarkan Sue Sa. Ledakan yang memekakkan telinga itu tak berujung, dan riak energi penghancur menyapu liar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seolah-olah akan menelan seluruh 36 tingkat surga. Sangat disayangkan bahwa kekuatan ratusan ribu cahaya pedang tidak dapat menembus fluktuasi kekuatan suci Sue Sa dan sepenuhnya terhalang dari luar. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, seranganku sama sekali tidak berguna. Feng Wuchen, apakah kamu melihat itu? Inilah perbedaannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungmu, kau tetap bukan tandinganku. Sue Sa mencibir dengan nada meremehkan. 3.818 Ratusan ribu cahaya pedang yang mendominasi terhalang sepenuhnya dan tidak bisa mendekati Sue Sa sama sekali. Ini sudah merupakan kekuatan puncak Feng Wuchen. Selain itu, dengan dukungan pagoda reinkarnasi, ia mampu mengeluarkan kekuatan puncaknya. Tetapi bahkan kekuatan puncaknya tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di depan Sue Sa. Puncak alam pangu terlalu kuat. Feng Wuchen, meskipun kekuatan misteriusmu dapat menekan kekuatan suci Sue Sa, kultifasinya jauh lebih tinggi darimu. Kekuatan misterius itu tidak dapat menekannya terlalu banyak, kata Chaos Swan Fire Beast. Feng Wuchen pun mengerti meski tanpa Chaos Swan Fire Beast. Kesenjangannya terlalu besar dan kekuatan misterius tidak dapat menutupinya. Serangan Feng Wuchen tidak berpengaruh. Pangu si mengerutkan kening. Feng Wuchen berhasil menembus teknik pangu dengan mengandalkan harta karun. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak peduli seberapa hebat dan seberapa kuat teknik pangu milik Feng Wuchen, itu tidak akan bisa melukai Sue Sa. Primeval Lord mengerutkan kening. Teknik pangu kuno milik Feng Wuchen jelas tidak lebih lemah dari teknik pangu milik Sue Sa, tetapi perbedaannya terlalu besar. Teknik itu sama sekali tidak dapat melukai Sue Sa. Melihat Feng Wuchen dengan jijik, Sue Sa mencibir. Feng Wuchen, ini adalah kekuatan terkuatmu, tetapi itu tidak dapat menyakitiku sama sekali. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Sebelum suaranya menghilang, sosok Sue Sa tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen. Kecepatannya terlalu cepat bagi Feng Wuchen untuk bereaksi. Saat Feng Wuchen menyadarinya, pedang dewa naga menyapu tanpa ragu-ragu, tetapi Sue Sa telah menghilang. Feng Wuchen bahkan tidak melihat bayangan Sue Sa. Kau bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Senyum mengejek Sue Sa terdengar lagi dari belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Tapi Sue Sa menghilang lagi. Kecepatan Sue Sa sangat mengerikan. Belum lagi Feng Wuchen, bahkan Pangu Si dan Seratus Supremes tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tuan, kecepatannya terlalu cepat. Long Senjian mentransmisikan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, Longevity Celestial Force dapat merasakan esensi jiwanya, begitu pula Ice Spirit Ancestor dan Wind Spirit Ancestor. Namun, aku tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Feng Wuchen, di belakangmu. Pangu Si tiba-tiba berteriak. Ledakan. Pukul. Tanpa menunggu reaksi Feng Wuchen, telapak tangan Sue Sa melesat keluar. Kekuatan dewa yang mengerikan mengguncang Feng Wuchen di tempat, menyebabkannya memuntahkan darah. Sosoknya melesat keluar seperti bola meriam. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Begitu dia dipukul, Feng Wuchen merasa tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sekalipun dia memiliki tubuh fisik superkuat alam kehidupan abadi, Feng Wuchen tidak mampu menahan serangan telapak tangan mengerikan milik Sue Sa. Ledakan. Pukul. Sebelum Feng Wuchen sempat berhenti terbang, tiba-tiba terdengar ledakan lain. Feng Wuchen kembali memuntahkan darah, dan sosoknya terbang keluar lagi. Dua serangan telapak tangan ganas Sue Sa secara langsung menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Suami. Yang mulia. Feng Wuchen. Semua orang terkejut, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Mereka semua bisa melihat bahwa Feng Wuchen sama sekali bukan tandingan Sue Sa. Dia benar-benar dikalahkan oleh Sue Sa. Namun, luka-luka Feng Wuchen pulih dengan cepat. Serangan kursi ini cukup untuk membuatmu terluka parah, tetapi kau dapat pulih dalam waktu yang singkat. Seperti yang diharapkan dari tubuh fisik terkuat. Kursi ini semakin menyukai tubuh fisikmu. Sue Sa mencibir sedikit, sedikit keserakahan melintas di mata tuanya. Feng Wuchen. Jika kekuatan suci kursi ini memasuki tubuhmu dan menekan kekuatan tubuh fisikmu, apakah kau masih bisa pulih? Sue Sa bertanya dengan senyum dingin, mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Kekuatan ilahi Roh Yuan meletus, dan Sue Sa tiba-tiba melesat keluar. Teknik agung seribu ilusi. Feng Wuchen segera mengeksekusi teknik gerakannya untuk menghindar. Sue Sa mencibir dengan jijik, dan sosoknya pun menghilang dengan aneh. Ledakan. Pukul. Feng Wuchen baru saja menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ketika tiba-tiba terjadi ledakan. Feng Wuchen kembali memuntahkan darah, dan sosoknya terlempar keluar. Suamiku, Ling Xiao Xiao panik luar biasa, air matanya pun jatuh. Dragon Soul dan berbagai tokoh penting dari faksi utama semuanya sangat khawatir, tetapi mereka tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Tidak seorang pun bisa membantu. Feng Wuchen, kau tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kursi ini. Tidak peduli seberapa hebat teknik gerakanmu, kecepatan kursi ini juga lebih cepat darimu. Jika kursi ini ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan semut. Sue Sa mencibir dengan bangga dan sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Telapak tangan Sue Sa telah menyuntikkan kekuatan suci yang mendominasi ke dalam tubuh Feng Wuchen. Di bawah penekanan kekuatan ilahi, kekuatan alam abadi ditekan, dan luka-luka Feng Wuchen tidak dapat disembuhkan. Sepertinya kekuatan suciku memang mampu menekan kekuatan fisikmu. Luka-lukamu tidak dapat disembuhkan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sue Sa mencibir dengan ganas. Luka Feng Wuchen tidak bisa disembuhkan. Kata jiwa naga dengan panik. Tidak bisa disembuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya? Cepat pikirkan cara. Liu Qingyang berkata dengan cemas, tidak bisa tenang sama sekali. Luka-luka Feng Wuchen tidak dapat disembuhkan. Alam abadi miliknya ditekan oleh kekuatan ilahi roh Yuan. Ini merepotkan. Kata Supreme Primeval begining dengan wajah penuh kekhawatiran. Tai tertinggi menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kekuatan misterius Feng Wuchen terlalu lemah. Ia tidak dapat menekan kekuatan ilahi Yuan Spirit. Sue Sa, bajingan itu. Supreme Peerless meledak dengan amarah, wajah tuanya yang pucat tampak sangat ganas. Jika luka-lukanya tidak dapat disembuhkan, Feng Wuchen tidak dapat bertahan lama. Jika dia terluka parah lagi, dia tidak akan mampu berdiri. Menatap tajam ke arah Sue Sa, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Sue Sa telah melahap kekuatan ilahi Yuan Spirit. Selain kekuatan misterius itu, semua kekuatan ilahi lainnya akan ditekan olehnya. Pada akhirnya, itu masih belum cukup kuat. Benar saja, yang dibutuhkan Feng Wuchen adalah kekuatan yang kuat. Sayangnya, kekuatan ilahi Supreme Primeval begining dan yang lainnya akan ditekan. Butuh waktu bagi mereka untuk menggabungkan kekuatan ilahi mereka. Sue Sa mungkin tidak memberi kesempatan pada Feng Wuchen. Mata matahari, lima belas kali. Mata Feng Wuchen berkilat tajam, itu adalah ekspresi putus asa. Kemudian, dia meraung marah, aura yang sangat besar meletus. Tuan, Anda mungkin tidak akan sanggup bertahan lima belas kali. Suara khawatir mata dewa terdengar. Berdengung. Feng Wuchen tidak terlalu peduli. Kekuatan tempurnya yang mendominasi meningkat pesat lagi, cahaya kemasan yang menyelaukan menyelimuti ruang gelap, aura yang luas juga meningkat pesat. Lima belas kali. Sue Sa terkejut lagi. Lima belas kali. Pangusi, seratus makhluk purba, dan para ahli dari pasukan utama semuanya terkejut. Harta karun ajaib mengerikan macam apa ini. Bahkan dapat mengeluarkan kekuatan pertempuran lima belas kali lipat. Kekuatan pertempuran yang mendominasi meningkat pesat, aura yang mengerikan telah melampaui leluhur Suansan. Niat pedang yang mengerikan meletus dan menyebar dengan ganas, seketika menutupi seluruh 36 langit. Pedang penghancur jiwa yang menyedihkan. Feng Wuchen meraung marah, niat pedang yang mendominasi itu memadat dengan gila-gilaan, membentuk pedang energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. 3819. Arai Dewa Perang. Membuka. Susunan biduk besar tertinggi. Susunan jiwa angin. Membuka. Api segudang kembali ke asal. Feng Wuchen berteriak sambil memadatkan pedang energi penghancur. Dia dengan cepat mengeluarkan tiga formasi. Berdengung. Berdengung. Di bawah dukungan susunan itu, kekuatan tempurnya yang mengerikan semakin ditingkatkan. Peningkatan kekuatan yang mengerikan sekali lagi menyerang hati semua orang yang hadir. Feng Wuchen adalah satu-satunya orang di seluruh alam pangu yang dapat mencapai peningkatan yang mengerikan seperti itu. Tidak akan pernah ada yang kedua. Namun, Feng Wuchen sudah merasa bahwa dia telah mencapai batasnya setelah secara gila-gilaan meningkatkan kekuatan tempurnya. Bahkan tubuh fisik alam abadi tidak akan memungkinkan Feng Wuchen untuk meningkat tanpa henti. Meridian dan ototnya terasa sangat sakit. Bahkan kulit dan daging di permukaan tubuhnya mulai terkoyak. Namun, Feng Wuchen menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Tuan, ada retakan di permukaan tubuhmu. Armor itu terkejut. Menguasai. Hentikan. Hentikan. Geram mata dewa. Guru, Anda telah melampaui batas alam abadi. Cepat berhenti. Long Senjian buru-buru mentransmisikan suaranya dan meraung. Bagaimanapun, Feng Wuchen hanyalah seorang kaisar besar sepuluh arah. Dengan bantuan alam abadi, dia mampu menahan kekuatan tempur alam pangu. Kalau orang lain, mereka pasti sudah meledak dan mati. Feng Wuchen, berhentilah membaik. Tubuhmu tidak sanggup menerimanya. Jika kau terus berkembang, tubuh alam abadi milikmu akan hancur. Kata binatang api misterius yang kacau. Saya tidak begitu peduli. Peningkatan 15 kali lipat. Ini batasku. Namun, aku tahu aku tidak bisa mengalahkan Sue Sa. Aku harus mempertaruhkan segalanya. Kata Feng Wuchen. Demi mengalahkan Sue Sa, Feng Wuchen telah menyerap pada dirinya sendiri. Feng Wuchen telah mempertaruhkan segalanya. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan Sue Sa, dia akan mati tanpa penyesalan. Sue Sa, ambillah ini. Feng Wuchen meraung. Wuih. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen dengan ganas mengayunkan pedangnya. Dia memadatkan pedang energi yang panjangnya ratusan ribu kaki, dan melesat keluar dengan kekuatan penghancur. Pedang energi niat pedang dengan kekuatan tempur 15 kali lipat sangat mengerikan dan mendominasi. Semua orang menata pedang energi niat pedang dengan ketakutan luar biasa. Melirik pedang energi penghancur, lalu ke Feng Wuchen, Sue Sa mengerutkan kening dan berkata, Feng Wuchen, kau begitu hebat sehingga aku tidak ingin membunuhmu. Kau adalah kaisar agung 10 arah terkuat di alam pangu. Kau begitu kuat sehingga bahkan prajurit alam pangu tidak sekuat dirimu. Jenius seperti itu jarang terlihat dalam jutaan tahun. Feng Wuchen yang mampu meletus dengan kekuatan penghancur seperti itu jelas membuat Blutfin sangat terkejut. Mata jiwa naga dan para pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan besar dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung, tetapi sebagian besar dari mereka meneteskan air mata. Mereka jelas melihat ekspresi putus asa Feng Wuchen. Feng Wuchen bertarung demi mereka, bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Feng Wuchen benar-benar bisa meletus dengan kekuatan tempur 15 kali lipat. Pangusi tercengang, dan hatinya bergejolak. Aku, aku tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Supreme Primeval Origin dan para Supreme Master lainnya benar-benar tercengang. Wu Shuang Agung berkata dengan suara gemetar, murid ini tengah bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen, kaisar agung sepuluh penjuru, dapat meletus dengan kekuatan penghancur seperti itu. Kekuatan tempur Feng Wuchen yang 15 kali lipat lebih hebat dari kekuatan tempur aslinya yang 10 kali lipat. Kekuatan tempurnya telah melampaui Pangusi. Seorang kaisar agung sepuluh penjuru, bahkan jika tubuh fisiknya telah mencapai alam abadi, tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Tentu saja, ini adalah batas kemampuan Feng Wuchen. Anak ini monster. Kekuatan tempurnya 15 kali lipat, ini jelas bukan harta karun alam Pangu. Sue Sa juga terkejut, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kekuatan serangan pedang Feng Wuchen telah membuat Sue Sa merasa terancam. Diedit oleh, Micir. Kekuatan tempurnya 15 kali lipat telah melampaui Pangusi. Ditambah dengan teknik pedang terkuat milik Sword Spirit Supreme, kekuatannya bahkan lebih kuat dari teknik Pangu 10 kali lipat. Pembelah langit Moluo, Feng Wuchen melesat ke lokasi lain dan meraung. Kekuatannya yang mendominasi dan menakutkan mengalir ke pedang Dewa Naga. Sekali lagi, pedang itu tersapu. Wuih. Berdengung-berdengung. Sinar pedang mengerikan lainnya yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar. Momentumnya seperti pelangi, dan dipenuhi dengan aura yang tak terkalahkan. Amarah 10 ribu binatang. Penghancuran dunia purba. Pengorbanan darah 10 ribu jiwa kutukan. Pedang penghancur langit teratai hijau. Tangisan hantu penakluk jiwa. Sosok Feng Wuchen berkedip-kedip saat dia dengan putus asa melakukan teknik Pangu Kuno yang sangat kuat. Puluhan energi penghancur menyerbu ke arah Sue Sa. Berdengung-berdengung. Wajah Sue Sa berubah serius saat kekuatan ilahi Roh Yuan yang mengerikan meledak, dan cahaya ungu yang menyilaukan meledak. Feng Wuchen, Anda seorang ahli yang patut dihormati. Aku akan menarik kembali rasa benciku padamu sebelumnya. Sue Sa berkata dengan dingin sambil membentuk segel dengan kedua tangannya, dan aura yang sangat besar pun meledak. Teknik Pangu Kuno. Tebasan Pemecah Jiwa Sembilan Dao. Sue Sa meraung saat puluhan tebasan energi ungu yang mengerikan terbentuk di atas kepalanya. Masing-masing memancarkan aura yang tak terkalahkan. Desir, desir. Ledakan, ledakan. Berdengung-berdengung. Puluhan kekuatan teknik pangu milik Feng Wuchen yang kuat bertabrakan dengan tebasan energi milik Sue Sa. Sebuah ledakan yang memekakan telinga bergema di 36 tingkat surga. Gelombang riak energi yang merusak menyapu tanpa ampun, seolah-olah akan melahap seluruh 36 tingkat surga. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Sue Sa ditelan oleh riak energi yang tak terukur. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sosok Feng Wuchen terbang keluar. Menghadapi energi yang begitu merusak, Feng Wuchen tidak dapat menahannya lagi, dan luka-lukanya makin parah. Suamiku, air mata Ling Xiao Xiao terus mengalir dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Kakak Feng, Liu Qingyang dan yang lainnya menggertakkan gigi sambil mengepalkan tangan. Mereka sangat berduka. Zhang Junlan dan yang lainnya diam-diam menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berguna. Mereka tidak bisa membantu sama sekali. Feng Wuchen, pangusi dan seratus supremes tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Seratus supremes dan para ahli dari berbagai kekuatan utama berada dalam keadaan gelisah saat ini. Mereka sangat ketakutan. Feng Wuchen adalah harapan terakhir mereka. Mereka tidak ingin Feng Wuchen dikalahkan. Tuanku. Kaisar. Kaisar Yejun dan binatang Kunpeng tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tuan Jiwanaga, Ratu Wanhua dan para ahli dari berbagai kekuatan besar juga memandang Feng Wuchen dengan panik. Dalam kehampaan, Feng Wuchen dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemejanya telah hancur, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang penuh dengan luka. Darah telah mengalir ke lengannya dan mengenai pedang Dewanaga. Dia tampak sangat menakutkan. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi takut setengah mati. Dia hanya sedang mencari kematian. Ini adalah pertama kalinya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melihat Feng Wuchen dalam kondisi yang begitu menakutkan. Mereka semua menduga bahwa ini adalah batas kemampuan Feng Wuchen. Feng Wuchen, jika kau berhasil menembus alam pangu, seranganmu tadi pasti akan melukaiku. Sayangnya, kau telah mencapai batasmu. Suara Sueza terdengar dari riak energi. 3820 Feng Wuchen memegang pedang Dewanaga dan mengarahkannya ke kehampaan. Meskipun dia terluka parah, tatapan matanya masih tajam dan tajam. Dia sepenuhnya mengabaikan luka-luka dan tubuh fisik alam kehidupan abadinya. Pada saat ini, Feng Wuchen hanya ingin mengalahkan Sueza, dan dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Apakah dia tidak terluka? Feng Wuchen berpikir dalam hati, ekspresinya sangat serius saat dia menata pusaran energi itu. Feng Wuchen, kau adalah junior terkuat yang pernah kulihat. Selama jutaan tahun, aku belum pernah melihat junior yang sebanding denganmu. Kau adalah ahli alam pangu termuda dalam sejarah alam pangu. Aku bersedia menyebutmu sebagai yang terkuat di antara generasi muda di alam pangu. Sueza berjalan keluar dari riak energi penghancur dan memuji Feng Wuchen. Tuan, Sueza terluka. Seru pedang Dewanaga. Itu benar, Sueza terluka. Ada bekas darah di sudut mulut Sueza. Ini berarti serangan Feng Wuchen yang berlebihan telah melukai Sueza. Tidak heran Sueza memberi Feng Wuchen penilaian setinggi itu. Feng Wuchen, luka ini tidak berpengaruh padanya, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Kata binatang api suan caotik melalui telepati. Feng Wuchen menatap Sueza tanpa ekspresi, tidak senang maupun sedih. Meskipun Sueza terluka, auranya tidak melemah sama sekali. Mata tua pangu si berkilat dengan sentuhan kerumitan. Sueza tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Prime-prime fal mengerutkan kening saat dia menjadi semakin khawatir. Roh bela diri utama berkata dengan sungguh-sungguh, aura Feng Wuchen telah melemah, dan dengan luka-lukanya yang serius, aku khawatir. Feng Wuchen menyerang dengan sekuat tenaga dan membayar harga dengan terluka parah untuk melukai Sueza. Prime-prime fal dan yang lainnya tidak tahu berapa lama Feng Wuchen bisa bertahan. Bagaimanapun, serangan gila Feng Wuchen telah menghabiskan banyak kekuatan sucinya. Feng Wuchen, apakah kamu punya jurus yang lebih kuat lagi? Aku menghormatimu dan akan memberimu kesempatan untuk menggunakannya. Sueza benar-benar menganggap Feng Wuchen sebagai lawan yang sebenarnya, dan tidak ada penghinaan di matanya. Memang ada yang lebih kuat? Jawab Feng Wuchen. Kalau begitu tunjukkan padaku, aku juga akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk melawanmu. Jika aku tidak menggunakan kekuatan sejatiku, itu akan menjadi penghinaan bagimu. Kau seharusnya bangga karena kau bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Kata Sueza, Yuan Spirit Divine Force yang sombong dan mengerikan meledak. Saya tidak punya apapun yang bisa saya banggakan, tetapi saya punya banyak saudara dan teman yang dapat dipercaya, serta para senior dan guru yang telah membantu saya, dan bahkan istri saya yang selalu diam-diam mendukung saya. Tanpa mereka, saya, Feng Wuchen, tidak akan berada di tempat saya saat ini. Mereka adalah hal-hal yang paling ingin saya lindungi, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bertarung demi mereka. Aku, Feng Wuchen, bersedia menyerahkan segalanya, termasuk jiwaku. Api putih mulai menyala di permukaan tubuh Feng Wuchen. Cahaya putih yang menyilaukan dan aura yang menakutkan dan mendominasi meledak keluar. Berdengung. Aura Feng Wuchen yang telah melemah, kembali melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatannya juga melonjak dengan gila-gilaan, melampaui puncaknya dalam sekejap. Feng Wuchen sedang membakar tubuh jiwanya. Seru Supreme Peerless. Sue Sa mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kekuatannya telah meningkat. Dia membakar tubuh jiwanya. Apa? Membakar tubuh jiwanya? Pangusi dan seratus jiwa tertinggi ketakutan. Dewa purba tertinggi berteriak panik. Feng Wuchen. Hentikan. Jika kau bakar tubuh jiwamu, kau akan berubah menjadi abu. Kau masih belum memiliki tubuh eternal realm yang sempurna. Jika kau membakar tubuh jiwamu, kau tidak akan bisa hidup kembali. Tubuh alam abadi Feng Wuchen tidaklah sempurna. Karena masih kekurangan energi spiritual yang kacau. Sayangnya, energi spiritual yang kacau tidak ada di alam pangu. Apa? Membakar tubuh jiwanya. Jiwa naga dan para ahli dari pasukan utama semuanya terkejut. Suamiku, sudah cukup. Berhentilah bertengkar. Jangan berkelahi lagi. Ling Xiao Xiao tidak dapat lagi menahan kesedihan dan kepanikan di hatinya, lalu berteriak. Istriku, kita tidak punya jalan keluar. Aku harus berjuang sekuat tenaga. Mohon maafkan aku. Feng Wuchen menatap Ling Xiao Xiao dan tersenyum lembut. Skala sastra. Ling Xiao Xiao berteriak sedih. Suamiku, tidak. Tidak. Berhenti. Kakak Feng. Tuan Muda. Pemimpin aliansi. Yang Mulia. Penjaga Agung. Tuan Jiwa Naga. Kekuatan utama dari 35 surga sangat sedih pada saat ini, dan air mata kesedihan mengalir di wajah mereka. Tuan Jiwa Naga, aku tidak akan membalas dendam lagi. Kamu harus bertahan hidup. Kamu harus bertahan hidup. Kata Nikingsu dengan sedih. Tuan Jiwa Naga, aku bersedia menyumbangkan kekuatanku. Aku akan membantu Dewa Jiwa Naga. Kata Ratu Miriat Flower. Tuan Jiwa Naga, kami juga bersedia menyumbangkan seluruh kekuatan kami. Kami akan membantu Dewa Jiwa Naga. Para ahli dari pasukan utama berteriak satu demi satu. Terima kasih atas niat baik Anda. Feng Wuchen sangat menghargainya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Berdengung-berdengung. Leluhur segala api terbakar lebih hebat, dan kekuatan Feng Wuchen meningkat lebih banyak lagi. Kekuatannya telah melampaui batas tubuh tahap kehidupan abadi. Apakah ini kekuatan Feng Wuchen? Dia benar-benar dapat mencapai level seperti itu. Jiwa Feng Wuchen mulai menghilang. Di tingkat ketujuh ruang dimensi, kaisar tertinggi terkejut. Daging Feng Wuchen sudah mulai terkelupas. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut dan berduka. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen mempertaruhkan nyawanya sedemikian rupa. Ketika Feng Wuchen sepenuhnya membakar jiwanya, kekuatan tempurnya yang mengerikan telah mencapai tingkat jiwa iblis tertinggi. Energi dan gelombang udara yang menakutkan membawa aura penghancur yang sepuluh kali lebih kuat. Jiwa Feng Wuchen telah menghilang. Kaisar tertinggi peerless sangat berduka. Apa? Pangusi dan seratus dewa tertinggi terkejut. Wajah Zhang Junlan kosong. Air mata mengalir dari matanya saat dia berkata dengan sedih. Jiwa guru telah menghilang. Dragon Soul dan yang lainnya benar-benar tercengang. Jika jiwanya menghilang, bukankah itu sama seperti yang dikatakan Supreme Primeval? Dia tidak bisa dibangkitkan. Apakah tubuh tahap kehidupan abadi hancur? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Pikir Feng Wuchen. Namun, semua ini tidak penting lagi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tiga belas pedang pangu muncul. Di bawah kendali Feng Wuchen, tiga belas pedang pangu dikombinasikan dengan pedang dewa naga. Seni pedang ao kekacauan primal. Kekacauan primal membelah surga. Feng Wuchen menyuntikkan seluruh kekuatannya ke pedang dewa naga dan tiga belas pedang pangu. Kemudian, dia meraung dan mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Sangat kuat. Wajah tua Sueza berubah serius. Sueza, ini seranganku yang terkuat. Ambillah ini. Feng Wuchen berteriak dan menghunus pedangnya. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang emas sepanjang satu juta kaki menerobos udara. Cahaya emas yang menyilaukan menerangi kehampaan yang gelap, dan seluruh alam pangu berguncang hebat. Teknik pangu kuno. Sembilan lapisan delapan kehancuran segel kepunahan. Sueza membentuk segel dengan tangannya dan meraung. Seketika, segel energi ungu sepanjang satu juta kaki terbentuk. Inilah kekuatan puncak Sueza.